Perdebatan anggota Dewan dari Praksi Golkar soal penempatan posisi kerja dinilai pengamat etika pemerintahan merupakan perilaku buruk yang seharusnya tidak terjadi pada awal tugas. Menurutnya ketika sudah berada di legislatif, idealnya tidak lagi soal kepentingan partai, tetapi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ditunjuk dan disampaikan menjadi ketua praksi. Jadi segala sesuatunya ketua praksi harus tahu. Kami sudah sangat jelas, tapi ada dari praksi yang tidak menerima keputusan partai. Saya atas nama partai dan praksi meminta maaf bahwa kejadian ini mengganggu kinerja DPRD Kota Negeri. Kita sangat menyayangkan ya tingkah lampu legislator kita yang ada di Kota Bajak Masin, yang mana pada awal-awal kinerjanya sudah mencontohkan kegaduhan. Kita bisa disebut itu sebuah kegaduhan karena apa? Mereka berebut kepentingan, apalagi sesama partai. Nah padahal ketika dia terpilih menjadi sebagai wakil rakyat, semestinya yang mereka berjuangkan, yang mereka perhatikan itu adalah masalah kepentingan rakyat. Jadi ketika ada pembahasan-pembahasan, mereka memang boleh dalam satu partai. Tapi berbeda pendapat dalam satu partai itu boleh. Tapi dalam rangka perjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Karena ketika dia sudah berada di legislatif, mereka idealnya itu harus meninggalkan embel-embel partainya. Jadi dia di legislatif itu sudah berbicara tentang kepentingan masyarakat. Seorang legislator itu harus menyadari, dia dipilih itu untuk apa? Dia berada di legislatif itu untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak kepentingan masyarakat. Nah ketika dia sudah memahami itu, maka dia akan lepas dari segala kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah celakanya kebanyakan dari anggota legislatif kita masih kurang memahami itu. Mereka banyak menganggap legislatif itu adalah sebuah pekerjaan. Padahal legislatif itu adalah sebuah amanah. Nah ketika itu sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat, maka yang harus dilaksanakan itu adalah apa-apa saja sih kebutuhan ataupun kepentingan rakyat.